Ya ampun, berakhirlah semoga COVID-19 ini ya, Shay. Ya, Shay. Salah satu yang gue kangenin pada masa pandemi ini adalah berolahraga ke tempat kebugaran. Karena bukan cuma angkat-angkat bebannya doang, saunanya juga, Shay Kang. Ya Allah. Kan, seperti yang Anda tahu, ya kan? Wadah-wadah. Tapi, Pak Kiki, gue kan follow Instagram-nya dia. Dia mah masih olahraga selalu dong, di rumah dong. Lo olahraga ngapain lagi sih, Pak? Ya, kita punya tanya. Ya, karena tutup, yang satu-satunya bikin gue stres, cuma karena tempat olahraga tutup aja. Tanggal 23 Maret kalau gak salah, tutup gitu. Langsung gue, haduh mati deh gue tutup gimana nih. Tapi di rumah lo bisa dong, orang-orang sendiri. Nah, akhirnya rumah kan kecil, gak begitu besar kan. Rumah aku kecil. Udah gitu, aduh kalau gue beli alat fitness, abis selesai ini, kalau udah selesai mau diapain. Gak ada tempat lagi. Akhirnya ada yang bisa sewa. Oh gitu? Ada sewa, Mel. Oh iya? Sewa, udah. Gue orangnya kan rapi di rumah. Nah, tapi gak apa-apa, taruh di living room, treadmill satu, pas depan TV. Jadi bisa lari, bisa incline. Sewa, sama alat-alat untuk fitnessnya, sewa semua. Tapi lo bersih, lo semua dong, disinfektan dong. Iya kan? Mbak Kiki, kenapa lo rajin olahraga? Karena gini ya, aku tuh keturunannya, genetiknya gede dari dulu. Iya, sama gue. Jadi, kalau aku gak olahraga, nomor satu bukan dulu, waktu masih umur 19, 18 gitu, bukan pikir kesehatan dulu. Iya. Pikirnya pengen kurus. Langsing, iya. Pengen langsing. Tapi sebenarnya dengan olahraga kan manfaatnya banyak sekali. Betul, betul. Selain menurunkan berat badan, tapi kita juga sehat. Fresh, badan juga seger. Tidur juga enak. Postur tubuh juga jadi lebih baik. Jadi banyak positifnya ya, jadi kenapa enggak. Karena ada orang-orang juga yang udah tahu sebenarnya semua benefitnya, tapi tetap males gitu. Ada juga orang yang workout from home tuh bisa. Gak. Butuh orang lain untuk memotivasi gitu ya. Kayak, ayo push, push. Gitu, gitu kan. Gak bisa. Itu susah ya? Kangan gak digituin? Nah, seharusnya itu motivasi dari diri sendiri. Oh, gitu. Benar. Lu sama sama gue, motivasi gak pernah datang dari orang lain. Motivasi selalu datang dari orang lain. Penisahkan anakan gue yang gak punya motivasi ya, hidupnya kayaknya ya. Kenapa lo dua perempuan ini gue heran? Iya. Olahraga, gue naik sepeda 20 ke 30. Olahraga juga, toh. Ini malah trik, apa? Rianbon. Aduh, udah nih. Oke, mau ada gerakan workout dari bagi 4 malah? Yang simpel dong, Baki. Yang simpel, yang simpel, yang simpel. Yoke. Sebenernya banyak gerakan yang bisa dilakukan di rumah juga. Yang bisa di rumah. Kayak, misalkan latihan. Mungkin yang body weight aja yang gak usah pakai dumbbell atau apa. Bagi ini kalau lepas dulu sepatunya boleh atau enggak? Oh, gak apa-apa. Oke, bisa. Gak ada masalah, bisa squat pakai hati tinggi bisa. Saya bisa squat dengan hati tinggi. Iya, bener. Iya, latihan squat. Squat itu posisi selebar bahu ya. Ini dari samping, aku tampak samping ya. Di samping, sebar bahu ya. Terus kalau mau punya aqua botol minuman taruh di sini beban. Turun ke bawah. Turun. Ya. Naik lagi. Kuat. Turun lagi. Tidak, itu. Tidak, kuasa. Oh, kuasa ya. Itu sampai mau kuasa. Sampai 15 kali. Fitin aja udah cukup ya, Mbak. Sudah set ya. Ya, ya, ya. Kayak gitu untuk latihan bokong. Terus ada lagi latihan untuk paha dalam juga itu lebih dibuka lagi. Lebih dibuka, lebih kukok untuk paha bagian dalam. Please squat. Nah. Sumo squat namanya. Nah, squat. Tuh, sampai ke bawah sampai ini kena. Itu latihan untuk paha dalam. Kencangin, berutnya kencangin. Eh, sorry ya. Hold the core. Hold the core. Cuma kadang-kadang lembek emang gak bisa ketahan, Til. Oke guys. Oke. Ini mudah-mudahan bisa menjadi very good example. 50 tahun, look at this ya. Kiki Fatmala berhasil menunjukkan bahwa bukan cuma Jennifer Lopez yang bisa tampil memukau. Tapi juga Kiki Fatmala juga bisa tampil seksi, cantik di usia. Mungkin udah banyak orang bilang tidak muda lagi. Betul sekali. Tetap dijaga, tetap sadar semuanya. Mbak Kiki, terima kasih. Sehat-sehat ya. Sehat ya, Mbak Kiki. Happy-happy, Mbak Kiki. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Sekarang kan Call Me Mel, ketemu lagi. Semoga dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih segar, dalam keadaan yang lebih pagi. Ya, kita ketemu lagi tentunya hanya di Call Me Mel Kering Kering. Hello.